hai 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 semuanya Assalamualaikum balik lagi channel aku ini adalah video pertama aku masak masakan yang sering aku masak di rumah untuk sehari-hari dan kali ini aku kasih resep ke kalian menu masakan yang aku dan suami aku suka banget sampai nambah nasi pokoknya kalau aku masak lauk yang satu ini sebut kalian yang mau tahu apa resepnya dan gimana cara buatnya tonton terus videoku sampai akhir dan semoga kalian suka sama videonya jangan lupa dislike comment and subscribe selamat menonton oke baik yang pertama langsung aja potong-potong dadu tempenya aku lebih suka seukuran ini daripada ukuran lebih besar gitu jadi ini aku potong-potong lagi tempenya terus aku sisihin karena aku udah goreng sebagiannya terus kalau temen-temen kalian sukanya agak garing bisa ikutin kayak aku agak lama digorengnya sampai benar-benar kedengeran gitu suara garing dari timpenya kalau misalnya kalian juga sukanya enggak terlalu garing kalian bisa masak timpenya setengah matang aja yang enggak terlalu kering gitu nah ini udah matang untuk yang pertama aku goreng timpenya aku tirisin dulu sebentar terus aku taruh di bawah penyaringannya terus lanjutin aja goreng sampai tempenya semua selesai nah kalau temen-temen biasanya masak untuk sehari-harinya satu menu atau dua menu kalau aku sih tergantung ya tapi lebih suka kadang lebih seringnya gitu satu menu aja karena biar enggak ribet dan cepet gitu masaknya aku sama suami kebetulan enggak muluk-muluk gitu makanan satu menu aja udah cukup untuk sehari nah ini semua tempenya udah matang dan aku matiin kompornya karena aku menyiapin bumbunya nah disini aku pakai empat cabai besar biar bumbunya tuh banyak dan meresap nanti ke tempenya terus aku juga pakai cabai rawit kalau nggak salah ini kurang lebih 10 buah cabai rawit ya aku nggak hitung sih kemarin kalian lihat aja deh tapi untuk cari cabai cabai rawitnya cerbih lagi cabai rawitnya kalian bisa sesuaikan aja sama selera kalian kalau pengen pedas ya ditambahin aja monggo silahkan terus yang satu lagi itu ada bawang putih aku pakainya dua siung bawang putih seukuran itu tuh nah sebelum dihaluskan atau sebelum diulek ini aku potong-potong dulu karena aku enggak pakai blender jadi aku potong-potong dulu kayak gini biar memudahkan untuk nanti dihaluskan terus habisi cabai besarnya aku potong-potong jangan lupa si bawang putih juga aku potong yang kasar aja mohon maaf ya teman-teman ini untuk motongnya itu agak susah pegang si pisau karena aku pakai tangan satu aja motongnya dan tangan kiri itu aku pakai pegang HP gitu karena ini video pertama aku biar nanti aku tambah semangat semoga kalian suka sama video ini dan aku tambah banyak bikin konten masa nanti aku pakai tripod untuk taruh handphone nya ya maaf banget kalau goyang-goyang di video kali ini terus nanti kalau udah dipotong-potong kayak gini aku langsung ulek aja untuk bumbunya Hai kalau teman-teman mau nggak ribet bisa pakai blender gitu tapi kali ini aku lagi enggak pakai blender aku maunya diulak aja enggak tahu sih rasanya lebih beda aja gitu ya kalau bumbunya itu diulek enggak di blender nah kebetulan ini aku uleknya dibantuin suami jadi aku bisa pegangin deh HPnya enggak goyang-goyang kayak tadi Hihi aku bisa dibantuin masak sih sama dia kalau teman-teman gimana sering enggak dibantuin masak sama suaminya kalau doi aku sih biasanya bantuin masak cuman karena lagi ada kerjaan dia cuman bisa bantuin ngulak doang dari tadi aku yang masak sendirian gitu nah kira-kira kayak gini eh bumbunya nah sebelum dimasak aku biasanya masukin apa tuh kayak garam gula penyedap gitu biar nanti pas udah dimasak si bumbunya aku cuman nyesuaiin aja rasanya udah pas atau belum gitu ini aku tambahin garam 1 sendok aja kebetulan eh apa namanya pas aja gitu selalu kalau aku masak ini dimasukin pas bumbunya belum di goreng gitu nah ini aku tambahin micin 1 sendok juga tuh ii bagus banget ya ada yang salvo nggak nih sama tempat penyedap bumbu aku nanti aku taruh linknya ya di bawah murah banget kurang dari 10.000 aku juga tambahin gula putih 2 sendok nah itu aja ya untuk penyedapnya cukup segitu aja kalau udah sehalus ini menurut aku udah cukup jadi aku pinggirin dulu di ininya wadah gulaknya aku pinggirin dulu biar nanti gampang untuk aku ambil dan masak deh bumbunya setelah bumbu ini selesai aku mau lanjut potong-potong itu yang kalian lihat di kanan tadi ini kacang panjangnya nggak tahu sih ini bener-bener perpaduan yang pas banget kalau aku masuk masuk masak tempe kecap tuh ditambahin sama si kacang panjang pokoknya dipotong aja abis dan aku melanjut untuk masak bumbunya panasin aja minyak secukupnya terus masukin bumbu-bumbu yang udah kita ulak tadi ulak enggak terlalu halus juga sih ya ini pokoknya sedang aja masukin terus kalau udah ada baunya keluar wangi dari sampelnya itu keluar lagi aduk-aduk sebentar kalian bisa masukkan eh apa itu namanya kacang panjang ya masukin aja kacang panjangnya setelah nyarum terus ditumis aja sebentar kacang panjangnya biar sedikit matang gitu ya jangan juga sih terlalu lama biar masih ada tekstur renyah dari sayurnya jangan terlalu layu nah dimasak-masak aja sebentar kayak gini dikecilin apinya boleh bun soalnya kalau apinya besar itu nanti kita malah batuk-batuk lagi Oh ya ini tadi aku tambahin air setengah gelas aja biar bumbunya bener-bener meresap nanti ke kacang panjang dan juga tempenya jadi aku tambahin air tapi nggak kerekot terus ini aku aduk-aduk buka aja sebentar nggak lama terus aku masukin si kecapnya disini aku pakai kecap ABC yang kemasan merah kayak gini aku masukin tiga saset kecap karena kalau dua menurut aku agak kurang ya tiga itu bener-bener perpaduan yang pas banget pokoknya bener-bener enak banget enak banget nih menu ini aku pakai makan nasi siang dan juga malam sama suami aku berdua gitu nah sebelumnya aku masaknya kayak gini tuh kadang ada kuahnya gitu kayak ya tutu kalian lihat kan ya ada cairan kuah kayak gitu sedikit aja nggak terlalu banyak cuman untuk kali ini aku masaknya itu mau yang bener-bener bumbunya meresap banget ke tempe dan juga kacang panjangnya jadi aku nggak tambahin air kalau biasanya aku mau kuahin ini aku pasti tambahin air lagi jadi bener-bener meresap dan ada kuahnya gitu nah ini menurut aku sudah cukup kecilin aja apinya sampai si kuahnya surut dan yap selesai udah surut kuahnya kan kalian lihat nggak ada lagi air di dalam masakannya terus udah deh aku taruh di piring kayak gini dan siap untuk makan siang buat temen-temen yang suka aku masak-masak kayak gini bisa komen aja di bawah mau aku masak apa lagi untuk sehari-hari jangan lupa juga untuk like comment dan subscribe bye bye assalamualaikum